Coba kalau kita renungkan ini Kalau orang yang dulu ya Menjalankan satu hukum Yang hukum itu bukan dari Allah Ketika pergantian penguasa ganti hukum Konsekuensinya nanti di kepada siapa itu Ditanggung sendiri Tanggung jawabnya kepada siapa Sendiri-sendiri Makanya nanti ditutup Walakot jik tumuna furoda Sungguh telah kamu akan datang kepada kami Sendiri-sendiri nanti Jawabannya sendiri-sendiri Tidak bisa rombongan Yang ngajak itu punya Beban memikul Dosa orang yang disesatkan Tanpa mengurangi Dosa orang yang disesatkan Nah itu bahayanya kan disana Maka Wahadah kita pun Dan inilah kita Anzalnahu kami Yang menurunkannya Kami menurunkannya Kenapa kok kami Itu bahasa kedekatan Kami Makanya Ihdina bimbinglah kami Kenapa Ya kedekatan itu Saya dekat dengan orang dekat saya Kita Kita ini Allah itu jauh lebih dekat kepada manusia Sampai ada ayat Al-Quran Wa'idha sa'ala ka'ibati Anni fa'inni korib Kalau manusia bertanya Kepadaku Tentang Aku Hei Muhammad Katakan aku Ini lo dekat Jadi tidak ada bahasa Yang paling dekat Manusia dengan Allah Kecuali Al-Quran ini Itu ya Hadirin Meskipun prosesnya Tidak Allah langsung Ada yang Allah langsung Kepada Nabi Tapi proses Lewat mediasi Malaikat Malaikat Tidak langsung kepada Seluruh manusia Ada manusia Jadi mediasi Sebagai standar Kehidupan Siapa Rasulullah Muhammad Kalau Rasulullah Malaikat Tidak ada nikah Buat apa Mengajarkan nikah Tidak Tidak Kelop Jual beli Malaikat Tidak terlibat Jual beli Malaikat Tidak terlibat Transaksi Transaksi Makanya Rasulullah Manusia Kenapa Ini standar Jadi manusia Al-Quran Mubarakun Yang Diberkahi Masya Allah Inilah Al-Quran Berkah itu Pemberian Yang Menambah Nilai Lebih Untuk Kebaikan Kepada Yang Diberi Jadi Kalau Pemberian Tidak Dibekali Ajaran Bagaimana Menggunakan Pemberian Unsur Barokanya Hilang Mari kita Buktikan Manusia itu Tidak Saja Melampiaskan Kebutuhan Kebutuhan Biologisnya Dalam Menggunakan Kebutuhan Biologis Ada Ajaran Supaya Baroka Itu ya Gampangannya Gini Kumpul Kebu Itu ya Punya Anak Nikah Yang Punya Anak Kalau Secara Biologis Kenapa Pakai Hukum Tapi Manusia Tidak Bisa Semacam Itu Harus Ada Hukum Yang Dipegangan Sebagai Apa Pegangan Bersama Transaksi Ini Ini Ada Pemimpin Yang Dikasih Mandat Yang Dikasih Mandat Siapa Orang Yang Memimpin Orang Yang Dipimpin Ada Tanggung jawab Nanti Pola Hubungan Ini Butuh Hukum Itu Tadi Hatir Lalu Apa Bedanya Dengan Nikah Nikah Ada Tanggung jawab Saya Tanyakan Kepada Calon Mertua Saya Kenapa Saya Senang Konsekuensinya Nanti Walinya Yang Menyerahkan Itu Pelimpaan Menang Kan Pelimpaan Menang Kenapa Itu Jadi Tanggung jawab Walinya Diberikan Kepada Saya Jadi Istri Saya Itu Barokah Itu Disana Coba Bayangkan Kalau Semuanya Itu Tidak Memakai Ajaran Quran Sementara Manusia Butuh Menyalurkan Kebutuhan Biologisnya Ini Terjadi Perang Apa Perampasan Anaknya Orang Saya Rampas Hartanya Orang Karena Saya Suka Saya Rampas Jadi Kontak Kontak Sosial Kontak Personal Kontak Ini Butuh Hukum Hukum Itu Namanya Islam Mubarokun Yang Diberkahi Jadi Larangannya Itu Kalau Dijauhi Menimbulkan Berkah Perentahnya Itu Kalau Dijalani Menimbulkan Berkah Bagi Yang Menjalani Perentah Apa Itu Bertambahnya Nilai Kebaikan Bagi Yang Mempraktekkan Standar Hukum Itu Itu Coba Transaksi Transaksi Riba Itu Tidak Menimbulkan Tidak Menimbulkan Barokah Coba Prosentase Zakat Itu Berkembang Kapan Prosentasenya Tidak Pernah Berkembang Coba Pajak Itu Jenis Yang Dipajaki Berkembang Prosentase Pajak Terus Berkembang Apa Untuk Bayar Utang Kalau pajak Itu Memang Benar Bisa Bayar Utang Tidak Utang Negara Kita Negara Itu Kekaya Alam Luar Biasa Tapi Utang Itu Tidak Ada Berkeh Ada Ayatnya Itu Andekan Penduduk Negara Itu Aman Percaya Kepada Informasi Larangan Percaya Kepada Informasi Perintah La Fattah Benar Benar Kami Bukakan Barokat Berkah Berkah Pemberian Yang Bisa Menambah Kebaikan Bagi Si Yang Diberi Minas Sama Iwal Ad Dari Langit Bumi Nah Sekarang Apa Teori-teori Ekonomi Sekuler Itu Kan Hanya Rezeki Itu Apa Yang Kita Lihat Yang Di Bumi Ini Langit Bukan Areal Langit Itu Banyak Gelombang Magnetik Jadi Telepon Seluler Hari Ini Apa Bukan Berkah Dari Langit Kalau Dulu Berkah Dari Langit Air Hujan Saja Masalah Manusia Darangan Jarak Jauh Per detik Bisa Hubungan Bukan Suara Gambar Masalah Kalau Dulu Masih Kita Mengenal Apa Telegram Telegram Masalah Bapak saya Dulu kerja Jauh Telegram Satu minggu Baru sampai Di rumah Baru ada Telepon Sekarang Tidak pakai Telepon Masing-masing Bawa Api Video call Bisa Gambarnya Langsung Masalah Apa Bukan Rezeki Dari Langit Tapi Apakah Membawa Berkait Tidak Hadirin Jadi Ilmu Ekonomi Sekuler Yang Tidak Percaya Berkah Dari Langit Itu Menimbulkan Keterpurukan Bagi Umat Manusia Makanya Nilai Produksi Yang Tercatat Berkah Itu Tidak Tercatat Coba Ajaran Allah Rasulullah Mengatakan Gini Ada Dua Orang Menghadap Nabi Yang Satu Ini Pekerja Yang Adiknya Itu Nganggur Belajar Di Rumah Ya Si Kakaknya Mengadu Kepada Nabi Gimana Adik Saya Ini Rasul Saya Kerja Pontang Panting Rasulullah Memberikan Gini Tidak Lain Kamu Ditolong Dan Dikasih Rezeki Itu Karena Kamu Punya Nanggung Orang Orang Yang Lemah Ayo Berkah Jadi Bukan Yang Tercatat Berkah Itu Laid Makanya La Fatah Nalahim Barokati Minas Sama Wal Ad Akan Aku Bukakan Berkah Dari Langit Dulu Bumi Al-Quran Mengatakan Ya Wafis Sama Iris Kukum Wamat Atun Gak Percoy Di Langit Itu Rezki Rezkimu Itu Di Langit Wamat Atun Yang Dijanjikan Berkah Itu Dari Langit Ayo Coba Hari ini Kalau Memang Ilmu Kedokteran Berhasil Itu Minimal Mampu Mengurangi Jenis Penyakit Jenis Penyakit Bertambah Hari ini Yang 50 Tahun Tidak Ada Hari ini Berarti Apa Gagal Teknologi Kedokteran Itu Pengelolaan Negara Tidak Bisa Dikelola Dengan Angka Angka Tidak Bisa Barokatin Minas Samai Wal Ad Akan Tetapi Manusia Hanya Saja Manusia Itu Mendustakan Apa Yang Didustakan Bukan Materialnya Yang Didustakan Itu Ajar Itu Mendustakan Dari Langit Itu Tidak Ada Ya Hatirin Alhamdulillah Walakin Kadabu Yang Didustakan Itu Informasi Informasi Hukumnya Tadi Maka Kami Maka Kami Ambil Itu Kalau Saya Mengambil Larangannya Untuk Kami Jalani Konsekuensinya Dengan Konsekuensinya Sekali Saya Ambil Kalau Saya Mengambil Kalau Saya Mengambil Larangan Allah Dengan Konsekuensinya Sekali Maka Diterjemahkan Kami Siksa Bimak Kami Yaksipun Karena Aktifitas Yang Dia Jalani Tanpa Standar Hukum Kasabai Itu Usaha Gitu Ya Disini Kembali Musad Dikun Musad Dikun Itu Pembenar Yang Yang Diturunkan Sebelumnya Jadi Al-Quran Itu Musad Yang Membenarkan Berarti Apa Yang Didustakan Quran Bukan Kenapa Di kemudian Hari Kitab-kitab Nabi Nabi Taurat Injil Diselewengkan Ayat Sebelumnya Kan Itu Sebelumnya Kan 91 Itu Sebelumnya Ada Kitab Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Musa Taj Alu Nahu Yang Kamu Menjadikan Korotis Lembaran Lembaran Kertas Untuk Apa Sebagian Kamu Perlihatkan Hukumnya Sebagian Kamu Sembunyikan Kalau Kita berpikir Cernih Kalau Taurat Injil Itu Harus Diuji Dengan Quran Hukum Manusia Harus Lebih Diuji Dengan Al-Quran Berpikir Taurat Injil Itu Sumbernya Sama Jenis Sama Wahyu Ketika Turun Al-Quran Standar Ujinya Quran Apakah Tidak Lebih Hukum Bikinan Manusia Harus Kembalikan Kepada Al-Quran Ini Cara Berpikir Nah Bukan Wahyu Kalau Wahyu Saja Itu Banyak Diselewengkan Apalagi Yang Bukan Wahyu Bukan Gitu Kemudian Wali Tundiro Agar Dengan Al-Quran Kitab Tadi Kamu Berikan Peringatan Indar Itu Artinya Apa Ancaman Wali Tundiro Agar Kau Beri Peringatan Larangan Allah Itu Peringatan Di saat Yang Sama Hati-hati Loh Jangan Kamu Tinggalkan Bahaya Larangan Allah Di saat Yang Sama Sebagai Hukum Tapi Di saat Yang Sama Itu Peringatan Hati-hati Kalau Kamu Jalani Bahaya Itu Kemudian Gini Kalau Dalam Masyarakat Sosial Orang Memberikan Ancaman Itu Harus Memiliki Standar Kekuatan Apa Kalau Saya Mengancam Saya Punya Alat Untuk Mengancam Orang Kenapa Tidak Semua Orang Itu Bisa Diajak Berpikir Jernih Itu Pentingnya Islam Itu Punya Kekuatan Material Apa Kekuatan Material Menglindungi Berjalannya Hukum Maksud Gini Pajek Sesuka Relah Pajek Tidak Bisa Harus Dilindungi Undang Pajek Itu Itu Undang Undang Manusia Apalagi Undang Undang Allah Karena Manusia Semuanya Tidak Tahu Kalau Tidak Tahu Diberitahu Tapi Kalau Manusia Yang Tidak Mau Tahu Itu Harus Dikawal Dengan Hukum Apa Penegak Hukum Tadi Jadi Inder Itu Tidak Mungkin Rasulullah Memberikan Peringatan Ancaman Sementara Rasulullah Tidak Punya Alat Material Untuk Apa Menghukum Menindah Orang Yang Tidak Mau Tahu Sehingga Hadirin Hukum Di Dalam Sejarah Islam Rasulullah Itu Punya Mesin Perang Kalau Sekarang Ini Kekuatan Militer Itu Coba Undang Undang Yang Batil Ada Pelindung Berjalannya Undang Apalagi Ini Dari Allah Tapi Kalau Muslim Allah Disuruh Kerja Jadi Al-Quran Sudah Jadi Cimat Di Atas Pintu Ayat Kurusi Itu Artinya Apa Al-Quran Itu Bunadaya Cahaya Itu Punya Kita Yakin Itu Firman Allah Perhuruf Tapi Undang Undang Al-Quran Tidak Cukup Ditulis Lalu Orang Takut Itu Waakimi Sholat Tegakkan Sholat Lu Tegakkan Itu Ada Penegaknya Itu Ada Penegaknya Undang Undang Ada Penegaknya Tidak Sholat Ditatangkan Ke Pengadilan Kenapa Kamu Tidak Sholat Sehat Tidak Sakit Punya Waktu Kadang Tidak Punya Waktu Boleh Dikosor Pergian Tingkat Kesulitan Boleh Dikosor Boleh Dijama Kamu Tidak Punya Alasan Secara Hukum Untuk Tidak Sholat Maka Kalau Melanggar Ada Hukum Serah Kepada Siapa Ya Yang Menegak Hukum Perangkat Negara Tapi Kalau Didatangkan Ke Pengadilan Kenapa Kamu Tidak Mengakui Wajibnya Sholat Itu Murta Beda Ada Hukum Tidak Mengakui Hukum Ada Hukum Juga Agar Kau Berikan Peringatan Dan Ancaman Umal Kuro Penduduk Mekah Umul Kuro Itu Mekah Madinah Waman Haula Dan Sekitarnya Ini Global Kalau Dulu Mekah Zazira Arab Sekarang Seluruh Dunia Ini Peringatan Untuk Disebarkan Kalau Agama Selain Islam Apa Untuk Disebarkan Tidak Untuk Orang Tertentu Coba Di dalam Kitab Matius Aku Hanya Diotus Kepada Domba Domba Yang Sesat Dari Banu Israel Hanya Diotus Nabi Isa Aku Hanya Diotus Kepada Domba Domba Yang Sesat Ban Israel Berarti Apa Tidak Ada Nilai Universal Tidak Tidak Nilai Universal Apakah Bisa Nabi Isa Ketika Bau Parfum Itu Dilarang Bau Wangi Wangian Dilarang Sekarang Bisa Justru Umat Rasulullah Disuruh Pakai Parfum Itu Kalau Kamu Maksiat Matamu Maka Cungkilnya Kedua Apa Isa Hukum Semacam Itu Coba Dipraktekan Dia Akan Mati Pada Zamannya Tapi Al-Quran Hukum Hidup Al-Quran Maka Hidupkan Quran Ini Dengan Apa Membentuk Perangkat Perangkat Yang Menunjang Berjalannya Hukum Al-Quran Sebab Ada Perintah Menyebarkan Walladzina Sedangkan Orang-orang Yuk Minuna Yang Mengimani Bil Akhirati Akhirat Berarti Apa Ada Orang Percaya Akhirat Tapi Standar Keyakinannya Tidak Pakai Al-Quran Orang 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 Musrik Percaya Adanya Akhirat Ini Ayat Terakhir Mana Roma Akum Sufa'a Akum Ladzina Za'amtum Anakum Fikum Suroka Kami Tidak Melihat Menyertai Kamu Mendampingi Kamu Pemberi Safaat Yang Meringankan Maupun Yang Membebaskan Menyertai Kamu Di Akhirat Al-Ladzina Amtum Yang Kamu Anggap Anakum Fikum Suraka Bahwa Mereka Sekutu Sekutu Kamu Yang Menolong Dihadapan Allah Nanti Loh Percaya Allah Percaya Hari Akhir Orang Musrik Tapi Standar Percaya Itu Tidak Memangkai Standar Yang Diinformasikan Allah Coba Gini Orang Nasoro Apa Percaya Kepada Rasulullah Muhammad Enggak Tapi Nabi Isa Kok Percaya Orang Yahudi Apa Percaya Kepada Kenabian Rasulullah Muhammad Enggak Tapi Percaya Kepada Kenabian Nabi Nabi Bani Israel Padahal Sarat Islam Mempercayai Seluruh Nabi Yang Dari Allah Itu Artinya Apa Tidak Mesti Orang Percaya Kepada Kenabian Itu Standar Percayanya Itu Sama Dengan Yang Diturunkan Oleh Allah Pertanyaan Yang paling Gampang Apakah Orang Yahudi Nasoro Tidak Nyembah Allah Nyembah Allah Tapi Allah Yang Difahami Beda Dengan Yang Allah Fahamkan Tentang Dirinya Maka Orang Orang Yang Mengimani Mempercayai Akhirat Yukminu Nabi Mengimani Al-Quran Sebagai Standar Apa Percaya Akhirat Percaya Kenabian Percaya Allah Percaya Ada Berkah Rezeki Masya Allah Orang Yahudi Puji Tuhan Orang Nasoro Puji Tuhan Puji Tuhan Alhamdulillah Saya Pernah Nyopot Gigi Ke Dokter Antri Subuh Antri Angking Banyaknya Dikenal Masya Allah Ada Orang Nasoro Samping Saya Duduh Puji Tuhan Tadi Malam Saya Doa Pagi Sudah Dikabulkan Oleh Tuhan Puji Tuhan Sambah Masya Puji Tuhan Itu Allah Tapi Allah Yang Dipahami Itu Trinitas Allah Bunda Maria Dan Ruhul Kudus Ada Yang Percaya Puji Tuhan Tuhan Yang Dipahami Apa Nabi Isa Nyatu Dengan Allah Tapi Sistem Keyakinan Pegangan Yang Diakini Tidak Memakai Islam Nah Disini Sarat Orang Iman Kepada Akherat Harus Mengimani Al-Quran Wahum Sedangkan Mereka Orang Yang Percaya Akherat Tidak Saja Percaya Al-Quran Wahum Sedangkan Kondisi Mereka Itu Al-Solat Di Atas Sholat Mereka Punya Pizakan Sholat Itu ya Saya Kan Menjalani Aktivitas Dasar Saya Berpijak Pada Aktivitas Itu apa Ketundukan Kepada Allah Saat Sholat Maka Yuhafidun Menjaga Dan Memelihara Kenapa Bukan Yahfadun Kalau Yahfadun Itu kan Joko Kalau Yuhafidun Makna Fa'ala Yufailu Itu saling Menjaga Bahasanya Bukan Yahfadun Memelihara Yuhafidun Itu saling Menjaga Kenapa Bahasanya Ada Aktivitas Yang Harus Dua Arah Ketika Saya Menjaga Sholat Sholat Akan Menjaga Saya Itu Jaminan Garansi Sholat Nomor Sholat Sesuatu Sesungguє Sholat Menimbulkan Daya Cegah Bagi Pelaku Sholat Dari Dikuasai Nalurya Binatang Ternak Nalurya Binatang Buas itu masa anda yakin harus yakin, sholat itu bukan sekedar itu sistem penjagaan yang original dari Allah percaya akhirat standar percayanya harus pakai Quran bukan setelah Quran mendirikan menjaga sholat itu syaratnya hadirin lukhimah kumullah ini standar standar yang harus dipakai di dalam memahami orang beriman itu berikutnya waman adlamu dan adakah yang lebih zolim lebih aniaya ada orang zolim tapi tidak membahayakan yang lainnya untuk dirinya tapi ketika kita bersinggungan dengan lingkungan minimal ketika saya zolim itu berdampak kepada lingkungan ketika saya sebagai seorang bapak ketika saya zolim orang sekitar saya kena minimal istri minimal anak kenapa standar pola hubungan di dalam rumah tidak memakai islam apanya dipakai jasa saya akan membelanja kamu harus menurut saya apakah menang-menangan nanti timbul pemberontaan ketika istrinya kerja ayo setara jadi hirirakinya sudah tidak ada di dalam rumah kadang-kadang di dalam lapangan itu kita mendapatkan realitas realitas semacam itu dan tidak banyak di lapangan ini kan teksnya tapi di lapangan ada waktu saya nyaris sepeda motor istrinya mengatakan orang suamin tapi agak jauh dirasanya ngerasanya lebih konconi sekarang mbak saya berani kepada bapaknya anak-anak oleh koyo dewa berarti selama ini ditekankan kenapa? pola hubungannya bukan hak dan kewajiban jasanya itu tadi timbul pemberontaan apa? timbul pemberontaan orang yang tidak menggunakan islam sebagai standar komunikasi dalam lingkungannya suatu ketika akan saling tindas menindas bukti itu tidak bukti sekarang saya setara sudah kalau saya nurutmu saya juga setara oleh koyo aku hari lumu masalah benar Al-Quran itu benar jadi orang dolim itu orang yang tidak menggunakan standar islam apa tolok ukurnya gagal berhasil jangka pendek dan itu mengajak orang lain untuk meniti jalan yang sama itu makanya adlam jauh lebih volim kenapa? membawa korban lingkungannya saya volim tidak punya volim saya tapi kalau saya volim punya volim saya nyeret anak istri saya mima niftar alallah dibanding orang-orang yang mengada-ada atas nama Allah apa? kaziban kedustaan ini Allah bahasa ini kan bahasa sanepan jadi Allah tidak menohok kalau menohoknya gini hukum selain hukum Allah itu karangan apalagi dikasih bumbu-bumbu agama pasti agama hanya simbol agama doa dalam upacara upacara tapi dalam realitas kehidupan seharinya tidak jadi hukum hukum mati buktinya nelayan pantai utara nelayan pantai selatan lu lu on upacara larung laut sing dong niki ya mukhi-mukhi Allah paling berkah hasil panen musim musim panen ikan hari ini tapi sesajaino Apa enggak upacara Lo itu enggak gagal Agama yang disalahkan Agama yang disalahkan Bukannya enggak mandi Makanya akan timbul Daur ulang Makanya dulu ada Orang meninggal punya pabrik Oke seluruh agama diundang Anak Hindu, anak Buddha Anak Kongucu Apa? Spekulatif Ini Islam ditolak, ilunya diterima Kan gitu kan, om upacara Masya Allah Jadi punya kreatifitas sendiri Manusia yang godok-godok masalah Kalau meninggalkan standar Islam Jadi mengatas Berbohong mengatasnamakan Allah Kenapa agama? Aukola atau mengatakan Ukhiyah diwahyukan ilaiya Kepadaku Sedangkan Tidak pernah diwahyukan ilaihi Kepadanya Sesuatu apapun Ajaran Tidak pernah Apalagi Quran sudah diturunkan Tertutup informasi langit Dari ini Dulu masih Taurat Masih ada Dibuka Injil Nah sekarang sudah terakhir Komunikasi dengan langit Sudah diputus Maka Komunikasi yang tertinggal Antara Allah dengan manusia Cuma Quran Tidak ada yang lain Hadirin Kalau sejenis wahyu sama Sumbernya sama Ditiadakan Setelah turunnya Quran Apakah layak selain wahyu Disanding dengan Quran Ya tidak layak Wa mangkola Dan siapapun yang menegaskan Sa'un zila Akan diturunkan Mislama anjallah Seperti yang diturunkan Allah Berarti apa Dulu Ketika turunnya Al-Quran Yaudina Soro itu Ada rahi pendeta Yang mengaku-ngaku Sebagai apa Channel Sampainya informasi langit Kepada manusia Padahal gak onok semacam itu Hanya Disembunyikan sebagian Yang menguntungkan Diungkap Yang tidak menguntungkan Disembunyikan Itu ya Jadi Kalau kita mengatakan Ada yang setara dengan Quran Itu menegasan bahaya Itu ya Orang melanggar iya Tapi orang menentang minimal Mengatakan Hukum Selain Quran Ada yang sama dengan Quran Setara Apalagi unggul Sebab ada orang mengatakan Saya ngaji lebih tinggi Daripada Al-Quran Orang Islam Jadi kan ngaji Tafsir Aku pun melebihi Tafsir Berarti kan melebihi Tafsir Ada-ada Tafsir yang lain Tafsir itu banyak Tapi Seluruh Mufasir itu Tidak mengatakan Itu sudah mewakili Persis Al-Quran Ulumul hadis Sudah selesai Ulumul faqih Sudah selesai Tapi Tafsir tidak selesai Kenapa? Ibaratnya kita Menyelami Lautan Padahal Al-Quran Ini ilmu Allah SWT Mari kita dekati Quran dengan Kerendahan hati Kalau ada orang Mengatakan Akan diturunkan Dari langit Berarti sejenis wahyu Setara dengan Quran Itu zalim Dan tidak ada Zalim melebihi itu Makanya Adakah yang lebih Zalim dari itu Walau taro Dan seandainya Kau saksikan Kau lihat Muhammad Izil zalimuna Saat pelaku-pelaku Kezaliman Jadi bikin-bikin Karangan Lalu diatasnamakan Allah Mengatasnamakan Agama Lalu dikatakan Itu setara Dengan Al-Quran Di dalam Saat Kesakitan Sakaratil Maut Kalau kamu lihat Itu Wal malaikat Dan para malaikat Jadi Dukat-dukat Bukan malaikat Israel saja Itu punya Malaikat Israel Itu kan pimpinannya Yang mendampingi Banyak Malaikat Malik itu Satu Tapi ada Zabania Sembilan malaikat Apa Basitu Aidihim Memukulkan Tangan-tangan mereka Masya Allah Tidak kelihatan Ya Akhriju Anfusakum Keluarkan Nyawamu Artinya apa Dia tidak mau Nyabut Itu ya Keluarkan Kenapa Kalau kita Ngambil Barang kotor Pakai Dicodek Itu artinya Orang mu'min Diperlakukan Dengan lembut Dan terhormat Al-yawma Pada hari ini Tujazawna Kamu dibalas Azabalhun Siksaan Yang menghinakan Bima kuntum Takuluna Allah Disebabkan Kamu mengucapkan Atas nama Allah Ghoirul haq Sesuatu yang Tidak benar Wa kuntum Sedangkan keberadaan Kamu An-ayati Terhadap Ayat-ayat Allah Tas takbirun Menyombongkan Diri Sehingga ayat Ayat-ayat Ayat larangan Ayat perintah Ayat berita Ayat sejarah Nabi-Nabi Ayat tentang akhirat Ayat tentang meraka Itu ayat-ayat semuanya Hadirin lagi Makanya Dalam memahami itu Semuanya harus memakai Standart Yang diinformasikan Dalam Quran Diterangkan oleh Rasulullah Muhammad Sudah isya Marilah kita berdoa Kepada Allah Semoga Telak ayat yang kita bahas Tadi diantarkan Menjadi hidayah Bagi kita Yang membimbing Lahir batin Allah Masalli Wasallim Wabarika Ala Muhammad Wa Ahli Muhammad Walhamdulillah Ya Rabbil Alamin Arbana Zolamna Anfusana Wa Illam Taghfir Lana Watarhamna Lanakunanna Minal Khosrin Rabbana La Tuakhidna Innasina Au Akhdo'na Rabbana Wala Tahamil Alayna Israh Kama Hamaltahu Alalladzina Min Koblina Rabbana Wala Tuhamilna Mala Thokot Alana Bih Wa Afu Anna Wawfillana Warhamna Anda Mawlana Wansurna Alal Qomil Kafirin Rabbana Adina Fit Dunya Khasana Wafil Akhirati Khasana Tawwakina Adha Bannar Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yashifun Wassalamun Alal Mursalin Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Barokatuh Barokatuh Barokatuh